Alam Kludiard yang menaklukkan. Hanya sampai saat ini semua orang tiba-tiba terbangun. Kedua murid sage kedua sebenarnya sama-sama mencapai final. Bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka berdua, perasaan keberadaan mereka benar-benar terlalu lemah. Setiap pertempuran alkimia, mereka menang tanpa aspek menarik sedikitpun. Ditambah dengan pertempuran alkimia yang dilakukan di dalam pagoda Kaisar Luas, tidak ada perasaan melihat secara langsung. Oleh karena itu, mereka tampil jauh lebih, biasa-biasa saja, dibandingkan dengan pembangkit tenaga muda lainnya. Hanya sampai Yunyi dan Ning Siu mencapai final, semua orang terbangun dari mimpi. Ternyata konferensi alkimia wilayah miriat ini sebenarnya karena pertarungan antara Kludiard Rilem dan Second Sage pada akhirnya. Lawan Ning Siu juga merupakan pembangkit tenaga listrik Kludiard Rilem. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Terutama leluhur tanah suci itu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Tuan yang kuat bisa dipahami. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah seorang jenius yang langka. Tetapi mengapa murid-muridnya juga begitu kuat? Untuk mengatakan bahwa lingkaran alkimia dunia Heaven Spun itu besar, itu tidak besar. Mengatakan bahwa itu kecil, itu juga tidak kecil. Jenius luar biasa generasi muda, nenek moyang ini semua bisa memanggil nama mereka. Kinerja para jenius itu juga tidak mengecewakan leluhur ini, masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Tetapi hanya ketika mencapai final, para leluhur menemukan bahwa para jenius yang namanya bisa disebut menderita kekalahan telak satu demi satu, disingkirkan oleh Yun Yi dan Ning Siu satu per satu. Prosesnya terlalu sederhana, tidak ada yang memperhatikannya. Itu seperti merebus kodok dalam air hangat. Ketika katak menemukan bahwa suhu airnya tinggi, ia tidak bisa lagi melompat keluar. Para leluhur merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Tatapan mereka ketika melihat ke arah Ye Yuan lagi seperti melihat monster. Masing-masing dari mereka sangat bingung, tidak mengerti bagaimana Ye Yuan melakukannya. Bahkan jika Ye Yuan telah mengajar murid-muridnya selama hampir 3.000 tahun ini, juga tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang mengerikan, kan? Bagaimanapun, mengajar murid magang berbeda dari mengkultivasi diri sendiri. Ketidakjelasan Dao hanya bisa dipahami dan tidak disampaikan dengan kata-kata. Titik awal dari master yang tinggi, mereka bisa memberikan bimbingan kepada murid dari ketinggian memerintah. Tapi sepenuhnya menyampaikan Dao seseorang kepada murid-murid mereka tidak bisa dilakukan sama sekali. Kemudian masalah datang. Bagaimana Ye Yuan melakukannya? Mereka secara alami tidak mengerti bahwa Ye Yuan tidak pernah berbicara tentang alegori singkat dan fana apapun, membuat murid-muridnya mengerti. Metodenya mengajar murid hanya satu kata, latihan. Baca buku seratus kali, artinya bisa dilihat sendiri. Berlatih lagi dan lagi, melatih keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang dibuang orang lain seperti sepasang sepatu usang, dianggap sebagai kitab suci di Piltover. Di Piltover, selama sang alkemis bisa bersabar dan tidak bosan berkultivasi, kekuatan mereka tidak akan buruk. Sementara Yun Yi dan Ning Si Yu justru yang terbaik di antara mereka. Tentu saja, Piltover juga tidak hanya berlatih, berlatih, dan berlatih secara membabi buta. Semakin keras mereka berlatih, semakin banyak masalah yang mereka temui selama kultivasi juga. Ye Yuan secara alami akan menjawabnya satu per satu. Secara keseluruhan, Piltover telah membentuk sistem pengasuhan alkemis yang kuat dan komprehensif. Namun inti dari sistem ini adalah tetap rajin berlatih. Tidak ada yang bisa berhasil dengan santai. Bagi Yun Yi dan Ning Si Yu untuk dapat mencapai ketenaran dalam semalam dalam satu pertempuran, kerja keras yang mereka lakukan di belakang, sangat sulit untuk dibayangkan oleh orang normal. Adapun tuan mereka Ye Yuan, secara alami bahkan lebih tanpa berkata. Zou Rui sangat terkejut di dalam hatinya. Kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya dan dia sama sekali tidak peduli siapa lawannya. Tapi di antara lawan di final yang dia bayangkan, sama sekali tidak ada Yun Yi. Pikirannya sama dengan dunia, sama dengan grandmasternya. Ye Yuan yang tangguh tidak berarti bahwa murid-muridnya tangguh. Tetapi kenyataannya, murid-muridnya terlalu tangguh. Mereka hanyalah duplikat dari Ye Yuan. Kamu tampak sangat terkejut, kata Yun Yi sambil tersenyum. Memang sedikit, tapi siapapun lawannya, bagiku sama saja. Hanya saja kamu dan adik magang juniormu benar-benar tidak tahu malu, sengaja menyembunyikan kekuatanmu dan membuat lawanmu meremehkan kalian, kata Zou Rui. Yun Yi mengulurkan dua jari dan berkata sambil tersenyum, Pertama, senior apprentice sister 9 adalah kakak magang senior saya, bukan adik magang junior. Kedua, kami tidak sengaja menyembunyikan kekuatan kami. Guru memberitahu kami bahwa setiap alkemis memiliki poin kuat mereka, dan dia membuat kami mempelajari poin kuat mereka dengan baik. Termasuk kamu, itu juga sama. Zou Rui tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Omong kosong. Yang kuat berkuasa. Apa hak sebagai orang lemah untuk menjadi kakak magang senior? Juga? Hanya yang kuat yang layak dipelajari. Apa yang bisa dipelajari dari yang lemah? Petik 2. Di semua tanah suci, semua yang kuatlah yang berkuasa. Selama kekuatan seseorang cukup kuat, mereka bisa menggantikannya. Kekuatan Ning Si Yu lebih rendah dari Yun Yi, tapi dia bisa menjadi kakak magang senior. Bukankah ini konyol? Juga? Apa yang layak dipelajari dari yang lemah? Hanya yang kuat yang memiliki poin bersinar pada mereka. Jadi kata-kata ini terdengar seperti bermain-main dengan Zou Rui. Yun Yi mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Selama kamu bahagia. Dia tahu bahwa orang lain tidak bisa menerimanya. Pada kenyataannya, dia sendiri juga tidak bisa menerimanya pada awalnya. Namun, Ye Yuan berbicara tentang pengalamannya di kota Klutmarsh. Baru pada saat itulah Yun Yi mereka semua tahu bahwa itu benar-benar terjadi. Titik lemah dari pecundang diperbesar tanpa batas, sehingga menutupi titik kuat. Hanya dengan memiliki hati yang murah hati, seseorang dapat melihat kelebihan dari orang lain, dan menariknya untuk digunakan sendiri. Ye Yuan sendiri berjalan seperti ini. Dia juga mengajari murid-muridnya cara berjalan seperti ini. Wajah Zou Rui menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, itu tidak masalah. Pertempuran ini, aku ingin kamu menderita kekalahan telak. Final dimulai dengan sangat cepat. Kekuatan Zou Rui memang kuat. Dia hanyalah versi lemah dari buku Jarak Jauh Kaisar Surgawi. Saat dia muncul, dia memberi tekanan luar biasa pada Yun Yi. Tapi Yun Yi juga akhirnya menunjukkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan ini. Konferensi Alkimia Wilayah Miriat, berjalan di seluruh jalan ini, Yun Yi juga tumbuh banyak. Menghadapi Zou Rui yang kuat, dia tidak mundur sama sekali. Kedua orang itu bertempur selama tiga hari tiga malam. Kualitas pil obat Yun Yi akhirnya masih menekan Zou Rui. Sementara di sisi lain, Ning Si Yu juga mengalahkan orang lain dari Klude Art Rilem dengan sedikit keuntungan. Semua orang terkejut. Meskipun sebelum ini, berbagai tanah suci mengarahkan pandangan tamak terhadap catatan tulisan tangan leluhur obat, berbagai leluhur besar jelas dalam hati mereka bahwa itu sangat sulit. Kekuatan Klude Art Rilem bukan hanya karena leluhur obat. Kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya luar biasa di generasi manapun. Meskipun Klude Art Rilem sudah tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Tapi mereka kalah. Tuan Ye Yuan dan murid tiga orang mengalahkan alam Klude Art. Buku jarak jauh Kaisar Surgawi harus memperhatikan tempat ini. Dia pernah membual di depan Ye Yuan bahwa cucunya adalah orang nomor satu generasi muda. Sekarang, wajah ini ditampar dengan keras. Orang nomor satu kalah. Grandmaster kalah, Grandmurid juga kalah. Tidak ada yang memikirkan kesimpulan ini. Jika Ye Yuan mengalahkan Kaisar Surgawi di Stanbuk masih hanya kemenangannya saja, lalu konsep seperti apa mereka bertiga mengalahkan lawan mereka pada saat yang sama. Ini adalah serba melebihi orang lain. Jika Tuan dan murid tiga orang terbang bersama setelah beberapa tahun, apa hubungannya dengan Klude Art Rilem? Tuan dan murid tiga orang ini membalikkan keseimbangan kekuatan seluruh dunia alkimia. Terlalu menakutkan. Zou Rui tampak seperti babak belur, dia tidak dapat menerima hasil ini. Sebelum ini, dia terus berpikir untuk membalaskan dendam Grandmasternya dan dengan kejam mempermalukan Yun Yi. Tapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar kalah? Kekuatannya membanjiri teman-temannya dan dia tidak pernah menemukan kecocokan di antara teman-temannya. Tapi hari ini, dia dikalahkan oleh seorang rekan. Semua harga dirinya hancur berkeping-keping saat tungku dibuka. Bab 2312, Undangan Leluhur Kedokteran. Itu cicitku. Apakah kalian melihat itu? Dia disebut Yun Yi. Itu cicitku. Cicit saya memenangkan kejuaraan konferensi alkimia wilayah miriat kali ini. Hahaha. Di kerumunan, Empyrean Piljade menari dengan penuh semangat dan mulai berteriak. Meskipun Empyrean Piljade arogan, dia tidak pernah berpikir bahwa anak keluarganya benar-benar akan berdiri di atas panggung seluruh Heavenspun World, dan bahwa dia akan menjadi orang nomor satu di jalur alkimia. Bukannya dia tidak mau, tetapi dengan levelnya, dia tidak berani memikirkan langkah ini sama sekali. Kemiskinan membatasi imajinasinya. Baginya, harapan terbesar yang dia miliki dari Yun Yi adalah menggantikan posisinya dan mendominasi perbatasan selatan. Tapi pencapaian Yun Yi saat ini sudah jauh melebihi apa yang dia definisikan, mencapai level yang tidak bisa dia bayangkan. Mengalahkan Zou Rui, Yun Yi saat ini sudah setara dengan orang nomor satu generasi muda. Bagaimana Empyrean Piljade saat ini masih mengingat pengkhianatan Yun Yi? Bagaimana dia masih mengingat kebencian dan permusuhannya dengan Ye Yuan? Yang tersisa di kepalanya hanyalah sebuah kata, kebanggaan. Di sampingnya, Kaisar Langit Zou Yun, Kaisar Surgawi Miriatresor, serta Empyrean Flutterfeder, semuanya memiliki wajah yang tercengang. Jelas, mereka juga sulit membayangkan hasil ini. Orang lain memandang Empyrean Piljade dengan wajah aneh, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Terlihat sebelum mereka yang mengklaim kekerabatan, belum pernah terlihat sebelum seseorang yang mengklaim kekerabatan seperti ini. Dia menang dan dia cucumu, kemana saja kamu. Hanya kehabisan untuk mengklaim kekerabatan sekarang, saya bahkan akan mengatakan bahwa Anda adalah cucu saya sekarang. Persetan, kamu, hanya dengan penampilanmu yang buruk dan lusuh, bisakah kamu mengajar cicit yang begitu hebat? Tidak ada yang percaya Empyrean Piljade sama sekali. Pembangkit tenaga listrik di Gunung Bulu semuanya memiliki kursi tetap, jika Yun Yi benar-benar cicit Empyrean Piljade, dia harus duduk di tempat yang sangat dihormati, dan tidak sama dengan mereka, berdiri di sudut kecil ini. Kebohongan semacam ini hanya bisa membuatnya tampak sangat menggelikan dan bodoh. Wajah Empyrean Piljade menjadi hitam, segera memiliki ekspresi malu di wajahnya. Iya, jika dia memilih untuk mendukung Yun Yi saat itu, maka situasi saat ini akan sangat berbeda. Ketika semua orang melihat penampilannya, mereka bahkan lebih yakin bahwa dia sedang membual. Di tengah kejutan besar, konferensi alkimia wilayah miriat akhirnya berakhir. Faksi kecil domain selatan yang disebut Bodhidharma Elang Surgawi menjadi terkenal di seluruh dunia. Kaisar Surgawi Lastingjoy secara pribadi memberikan dua salinan catatan tulisan tangan leluhur pengobatan kepada Yun Yi dan Ning Siu, lalu melakukan serangan pujian sambil tersenyum. Yun Yi saat ini lebih dan lebih seperti Ye Yuan dan secara alami tetap acuh-ta'acuh apakah diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan. Sementara Ning Siu hanya memiliki Ye Yuan Tuan ini di matanya. Apapun pujian Kaisar Surgawi Lastingjoy, dia tidak peduli sama sekali. Sama seperti semua orang berpikir bahwa konferensi alkimia wilayah miriat kali ini akan berakhir dengan kekalahan telak Klutpil Samit, Kaisar Surgawi Lastingjoy tiba sebelum Ye Yuan. Sage kedua, guru mengundang Anda ke Gunung Kludeart untuk berdebat tentang berbagai hal. Pikiran semua orang bergetar, leluhur obat secara pribadi pindah. Sorotan nyata ada di sini. Saat kata-kata ini keluar, seolah-olah udara telah membeku. Leluhur obat sudah bukan hanya nama pembangkit tenaga listrik, dia sudah menjadi lambang alkimia dao. Dia adalah langit-langit alkimia dao. Dia adalah leluhur dao dari alkimia dao. Dia bukan leluhur dao, tetapi di hati semua alkemis, dia adalah leluhur dao. Keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti imam besar leluhur suci juga tidak bisa menantang prestisenya. Tapi hari ini, satu garis keturunan, tuan dan murid Ye Yuan, tiga orang yang mengalahkan Kludeart Rilem, memberikan tamparan keras pada Kludeart Rilem. Leluhur obat akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia adalah eksistensi transcendent dan jarang menunjukkan wajah di dunia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, hanya ketika imam besar leluhur suci naik gunung saat itu untuk mencari dao, dia mengambil tindakan satu kali. Hari ini, untuk Ye Yuan, dia akhirnya bergerak sekali lagi. Salah satunya adalah bintang yang sedang naik daun, sangat berbakat, yang terbaik di era sekarang. Salah satunya adalah pendiri alkimia dao, memerintah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak terkalahkan di bawah langit. Pertarungan dua orang ini pasti akan menyebabkan gelombang yang mengejutkan. Lalu, apakah Ye Yuan akan menerima undangan leluhur obat atau tidak? Semua orang menunggu untuk melihatnya. Hanya untuk melihat Ye Yuan tersenyum dan berkata, akhirnya tidak tahan untuk mengambil tindakan. Huhu, harus bersikeras agar Ye ini menamparkan sebelum dia mau bergerak. Kenapa ada kebutuhan? Semua orang mendapat kejutan. Apakah orang ini meremehkan leluhur kedokteran? Semua orang yang hadir bangga bisa bertemu dengan leluhur kedokteran. Karena dapat memperoleh hidayahnya, mereka bahkan ingin sujud dalam beribadah. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki sedikitpun kekaguman sama sekali. Seseorang yang mengolah jalur alkimia sebenarnya tidak menghormati leluhur obat yang seperti totem. Kaisar surgawi Lastingjoy tersenyum dan berkata, apapun ketidakpuasan yang dimiliki sage kedua, Anda dapat pergi dan memberi tahu guru. Lastingjoy hanya bertindak atas perintah. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lastingjoy, Ye ini sangat berharap untuk bisa bertarung dengan saudara Lastingjoy suatu hari nanti. Lastingjoy tersenyum dan berkata, merupakan kehormatan besar bagi Lastingjoy untuk dapat dianggap tinggi oleh second sage. Namun, Kaisar ini hanya memperoleh pencerahan tentang Dao secara kebetulan saat itu. Selama bertahun-tahun, kemajuan saya sangat lambat dan telah lama dilampaui oleh saudara Magang Junior. Sage kedua mengalahkan saudara Magang Junior, Kaisar ini secara alami bukan tandingan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pimpin jalan. Dia tidak akan secara naif berpikir bahwa Lastingjoy benar-benar kalah dengan di standbook. Dia mendengar sebelumnya bahwa Kaisar Surgawi Lastingjoy dan leluhur obat ini adalah keberadaan di era yang sama, dan sudah hidup tanpa tahu berapa lama. Untuk bisa menjadi murid tertua leluhur kedokteran dan bahkan memahami sumber pil Dao, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Melihat kegembiraan abadi Kaisar Surgawi ini memberi Ye Yuan perasaan yang tak terduga. Bagaimana kekuatannya? Sulit bagi Ye Yuan untuk mengambil kesimpulan dengan terburu-buru. Tetapi dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika Kaisar Surgawi Lastingjoy ini tidak sebaik imam besar leluhur suci, Ye Yuan menganggap bahwa dia juga tidak jauh. Setidaknya, dia pasti lebih kuat dari buku jarak jauh Kaisar Surgawi. Tapi orang ini terlihat sangat sederhana dan jujur, memberimu perasaan tidak berdaya, rasa keberadaannya sangat rendah. Orang ini berpura-pura bodoh, jadi Ye Yuan tidak mau repot-repot untuk tawar-menawar dengannya juga. Bagaimanapun, leluhur kedokteran adalah superlatif jalur alkimia. Melihat puncak tertinggi jalur alkimia adalah tujuan terpenting dari perjalanan Ye Yuan. Kaisar Surgawi Lastingjoy berbalik dan berkata kepada semua orang, konferensi alkimia wilayah segudang berakhir di sini. Permainan guru dan sage kedua, semua orang dapat menuju ke Gunung Kludeart untuk mengamati. Jika Anda tidak tertarik, Anda bisa pergi. Selesai berbicara, dia membawa kelompok leluhur dan pergi. Kaisar Surgawi Lastingjoy mengatakan demikian, tetapi kesempatan besar seperti itu sulit ditemukan dalam puluhan juta tahun. Jadi bagaimana mereka bisa melewatkannya? Karena itu, semua orang bergegas menuju Gunung Kludeart. Itu benar-benar meledak di kerumunan. Kalian, antara leluhur kedokteran dan sage kedua, menurutmu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Lihat apa yang Anda katakan, betapa bodohnya. Memang benar bahwa second sage itu tangguh, tapi sudah sangat sulit baginya untuk mengalahkan Heavenly Emperor di Stanbuk. Masih ingin mengalahkan leluhur obat? Heh, bertahun-tahun telah berlalu. Sudah tidak ada orang yang tahu teror leluhur obat lagi. Dia adalah puncak yang tidak bisa diukur. Di jalur Alkimia Dao, dia adalah Gunung Heavenspun. Heh heh, aku harap second sage masih bisa tumbuh dewasa setelah mengalami pertempuran ini. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah seberapa besar kerugian Yeyuan. Saat itu, setelah Imam Besar Leluhur Suci kalah dari leluhur obat, dia mengalami depresi untuk jangka waktu yang sangat lama. Sepanjang jalan sampai nanti, ia mendirikan kuil Imam dan mempersiapkan bakat langka Alkimia Ras Iblis. Lalu sekarang, mirip dengan Imam Besar Leluhur Suci, bisakah Yeyuan mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan berdiri lagi. Bab 2313, Pertempuran Berbahaya Di atas platform awan puncak, dua lelaki tua saat ini sedang minum teh dengan santai. Wawangian tertinggal. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua kurus, memejamkan mata sepanjang waktu, tampak seperti sedang tidur. Pria tua kurus itu berkata dengan suara serak, jangan tanya dua kata, sudahkah kamu menyelesaikannya? Pria paru baya berjubah biru di sampingnya berkata dengan dingin, hal lama, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak mau melepaskanku. Pria tua kurus itu berkata, jalan dao penuh dengan rintangan untuk memulai. Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan rintangan ini, bagaimana Anda akan mencari dao? Pria paru baya berjubah biru memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dua kata ini telah menundanya terlalu banyak waktu, membuatnya menyanyiakan tahun-tahun terbaiknya. Ketika dia menyadari kebenaran, semuanya sudah terlambat. Kehilangan waktu terbaik untuk kultivasi, kecepatan kultivasi orang akan menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Sama seperti Yeyuan, serangan gencarnya saat ini memang tak terbendung. Tapi begitu ditunda, itu akan menjadi ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tahun. Secara alami, ini tidak bisa disalahkan hanya pada leluhur obat. Hati dao dari imam besar leluhur suci sendiri juga memiliki kekurangan. Hanya saja itu ditangkap oleh leluhur kedokteran. Ini tanya bukan dua kata, saya tidak bisa menyelesaikannya, tapi Yeyuan dia menyelesaikannya. Kalau tidak, mengapa Anda, orang tua ini, memiliki ide untuk menyelenggarakan konferensi alkimia wilayah segudang kali ini? Petik 2 Bintang yang sedang naik daun, bagaimana mungkin leluhur ini tidak khawatir? Sage kedua ini dibandingkan denganmu, siapa yang sedikit lebih kuat? Imam besar leluhur suci memandang lelaki tua kurus itu dengan penuh arti dan berkata, jika kamu mengukurnya sendiri, tidakkah kamu tahu? Saat berbicara, beberapa lusin sosok mendarat di platform cloud. Dua di depan justru Yeyuan dan kaisar surga wilasting joy. Ketika dia melihat lelaki tua kurus itu, tatapan Yeyuan tidak pernah berpaling. Orang tua ini menutup matanya selama ini, auranya sangat lemah, sepertinya dia akan meninggal kapan saja. Tapi dia tidak tahu kenapa. Orang itu memberi Yeyuan perasaan yang tak terduga. Perasaan seperti ini tidak bisa dijelaskan. Secara keseluruhan, dia kuat, sangat kuat. Yeyuan memiliki perasaan aneh bahwa lelaki tua di depan matanya ini bukanlah seseorang, tetapi pil obat, pil obat yang mengarah ke grit dao. Bahkan imam besar leluhur suci tidak memberi Yeyuan perasaan menakutkan seperti ini juga. Seolah-olah orang tua ini dilahirkan untuk pil obat. Seolah-olah dia adalah alkimia dao. Pria tua kurus itu menggunakan suara kering dan berkata, Teman muda Yey, silakan duduk. Yeyuan tidak menolak dan duduk di samping imam besar leluhur suci. Nenek moyang lainnya juga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Teman muda Yey, kita pernah bertemu sebelumnya. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, Ya, dia snot. Leluhur obat waktu itu sangat kuat, sosoknya penuh kekuatan dan keagungan seolah-olah dewa surgawi turun ke dunia fana. Tapi Yeyuan tidak menyangka bahwa diri sejati leluhur kedokteran sebenarnya adalah pria tua kurus yang tampak kurus dan kurus. Tiba-tiba, tidak melihat leluhur obat memiliki gerakan apapun, tetapi seluruh orangnya sudah menghilang di tempat. Papan catur yang sangat besar tiba-tiba muncul di atas kekosongan. Seluruh alam kludiar bisa melihatnya dengan jelas. Proyeksi seorang lelaki tua kurus muncul di salah satu ujung papan catur. Yeyuan tersenyum sedikit dan baru saja akan melangkah keluar, tapi dia mendengar imam besar leluhur suci tiba-tiba berkata, Hati-hati. Yeyuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, leluhur suci senior sepertinya takut. Wing benar-benar menganggup dan berkata, Ya, orang tua ini berpikir bahwa saya tidak bisa takut padanya lagi. Tapi bertemu sekali lagi, lelaki tua ini masih gugup. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia menjadi lebih kuat. Leluhur obat dan imam besar leluhur suci jelas tidak benar-benar mengobrol dengan santai. Masing-masing dari dua tindakan mereka dan setiap kata, mereka semua bersilangan pedang. Tapi imam besar leluhur suci tidak memiliki keuntungan sama sekali. Dia berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, simpul hatinya telah terlepas. Tetapi melihat leluhur kedokteran lagi, baru pada saat itulah dia menemukan bahwa hati daonya sendiri masih tidak dapat menghadapinya tanpa gangguan ketika di depannya. Wing tidak khawatir bahwa Yeyuan akan kalah, tetapi khawatir bahwa hati dao Yeyuan sama dengannya, dengan retakan. Bakat Yeyuan lebih besar darinya, dia percaya bahwa leluhur kedokteran akan lebih kejam. Tapi Yeyuan tersenyum cerah dan berkata, tidak takut dia kuat, hanya takut dia tidak kuat. Selesai berbicara, sosoknya menghilang di tempat. Di atas kekosongan, proyeksi besar Yeyuan dipamerkan di depan semua orang. Semua orang menahan napas. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya tidak berbicara omong kosong, dan bentrok bersama dengan begitu lugas. Kaisar Surgawi Lastingjoy berkata kepada imam besar leluhur suci sambil tersenyum, Tuan leluhur suci, bintang-bintang berubah posisi, tetapi lawan guru berubah menjadi sage kedua, bertanya-tanya bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Wing tersenyum dan berkata, dia lebih kuat dariku. Lastingjoy tersenyum dan berkata, dia tidak lebih kuat darimu. Wing berkata, tuanmu memahaminya. Dia lebih kuat dariku. Lastingjoy tersenyum dan berkata, jadi begitulah. Hanya saja dewa leluhur suci tampaknya kurang percaya diri. Petik 2. Wing berkata, dia selalu tidak terduga. Sementara dua orang bersilangan pedang dengan kata-kata, Yeyuan sudah mengambil tindakan. Itu hanya untuk melihatnya menunjuk ke kekosongan, langsung mendaratkan bidaknya. Pa! Suara renyah tampak seperti sepotong mendarat di tengah-tengah langit dan bumi, suara griddao meliputi dunia. Diagram Tai Chi yang sangat besar langsung menempati area yang luas. Pa! Leluhur obat mendaratkan sepotong dan diagram Tai Chi Yeyuan langsung runtuh. Aura mengamuk menyebar dari papan catur, menyelimuti seluruh alam kludeart. Kuat! Kekuatan yang membuat orang mati lemas. Dao Yeyuan dapat menempati sebagian dari papan catur. Sementara dao leluhur kedokteran bisa menyebar keluar dari papan catur. Levelnya jelas dalam sekejap. Alis Yeyuan di seberangnya berkerut berat, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertempuran alkimia tersulit dalam hidupnya, bukan salah satunya. Hanya satu gerakan, dan itu membuatnya tidak bisa menahannya. Dunia yang dia bangun dengan hati-hati, leluhur kedokteran menentukan kerangka seluruh dunia hanya dengan pandangan sekilas, dan kemudian dia sepenuhnya menduduki dunia ini. Leluhur obat di seberangnya dan leluhur obat di dalam asnot sepenuhnya merupakan kekuatan dari dua dunia yang berbeda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang nomor satu jalur alkimia. Satu hari, dua hari, satu bulan. Bagian kedua Yeyuan dipertimbangkan selama lebih dari sebulan. Di luar gunung Kludeart, Alis Yunyi berkerut erat, dan dia berkata dengan suara serius, leluhur kedokteran memang layak menjadi orang nomor satu di jalur alkimia. Saya belum pernah melihat guru memiliki ekspresi seperti ini selama pertempuran alkimia sebelumnya. Ning Siu berkata dengan murung, orang tua ini, dengan satu pandangan dan aku sudah tahu dia tidak punya niat baik. Yunyi menghela nafas dan berkata, ini adalah dunia dao. Itu terlalu dalam, untuk dapat membuat guru bingung sampai seperti ini, tidak tahu apa yang telah dicapai oleh leluhur kedokteran. Ning Siu berkata dengan ekspresi jelek, Tuan tidak akan kalah, kan? Yunyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, aku takut dia benar-benar akan kalah. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah kalah. Ning Siu terkejut dan berkata, apalagi yang lebih menakutkan daripada kalah. Yunyi berkata dengan ekspresi serius, ini adalah hati dao. Dao setiap orang berbeda, siapa dao yang benar, siapa dao yang salah, akan lebih berbeda dalam tingkat perjuangan pembangkit tenaga listrik ini. Kehilangan, seseorang kemungkinan besar akan kehilangan hati dao mereka. Guru memenangkan buku jarak jauh Kaisar Surgawi, lalu menghancurkan hati daonya nanti. Sepertinya sulit bagi kekuatannya untuk meningkat lagi dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah hari ini. Juga, ada imam besar leluhur suci, karena dia kalah dari leluhur pengobatan saat itu, dan kehilangan hati daonya, itu sebabnya dia tetap terhenti. Petik 2. Ning Siu membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi heran di wajahnya. Dia awalnya merasa bahwa ini hanyalah pertempuran alkimia dan tidak ada yang berbahaya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan tuannya. Bab 2314, puncak yang tak dapat ditaklukkan. Pa. Setelah berpikir keras selama lebih dari sebulan, Ye Yuan akhirnya mendapatkan bagian lain. Diagram Tai Chi muncul sekali lagi, kekuatan grit dao muncul. Pa. Leluhur obat mendaratkan bidak lain tepat di belakangnya, menghancurkan diagram Tai Chi Ye Yuan sekali lagi. Sombong. Sangat sombong. Fondasi dunia dibangun oleh Ye Yuan, seharusnya dipimpin oleh Ye Yuan sejak awal. Tapi leluhur kedokteran terlalu kuat. Kekuatan semacam ini membuat semua orang merasa sesak nafas. Hanya Kaisar Surgawi Lastingjoy yang memiliki penampilan tersenyum, seperti melihat hal yang sangat normal. Leluhur kedokteran sudah tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah menjadi totem. Semua orang tahu bahwa dia kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Tapi hari ini, begitu dia mengambil tindakan, itu mengejutkan banyak wilayah. Kekuatannya tak tertandingi, mengalahkan era sekarang. Aturan ditetapkan oleh saya. Alkimia Dao diperintah oleh saya. Tidak peduli seberapa luar biasa bakatmu, tidak peduli seberapa besar kemampuanmu, di depan kekuatan yang kuat seperti ini, semuanya sia-sia. Ketinggian tempat dia berdiri, jauh dari tempat Ye Yuan, bintang yang sedang naik daun ini, dapat memegang lilin. Perbedaan kedua orang itu terlalu besar. Dunia yang Ye Yuan bangun dengan hati-hati, sangat menyedihkan di depan leluhur kedokteran. Satu pandangan dan dia melihat melalui situasi yang sebenarnya. Duniamu didominasi olehku. Orang nomor satu di dunia ini mendominasi. Sage kedua dalam bahaya. Setelah pertempuran ini, dia kemungkinan akan tenggelam sepenuhnya. Petik 2 Sage kedua sangat berbakat, sejak dahulu kalah. Saya pikir bahkan jika dia kalah, dia setidaknya akan kalah dengan bermartabat juga. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah dengan sangat menyedihkan. Petik 2 Ini terlalu menyedihkan, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan dibandingkan dengan dewa leluhur suci, dia juga jauh lebih buruk. Saya bahkan berpikir bahwa saya bisa melihat pertempuran hebat yang menakjubkan. Saya tidak berharap itu benar-benar sepihak. Itu tidak menarik lagi. Selain sok, kelompok pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan perasaan tumpul. Jalan mitologi Ye Yuan tidak diragukan lagi akan berhenti di sini. Leluhur obat masih leluhur obat, gunung heaven span dunia alkimia. Tentu saja, meskipun membosankan, tidak ada satu orang pun yang pergi. Leluhur kedokteran mengambil tindakan, ini adalah peristiwa besar yang hanya bisa ditemui setiap 10 juta tahun sekali, bagaimana bisa dilewatkan. Dao besar semacam ini, bahkan jika hanya memahami jejak, itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan. Imam besar leluhur suci memiliki tampilan serius. Kejutan di hatinya seperti guntur yang mengaum di sembilan langit. Leluhur obat menjadi lebih kuat lagi. Selain itu, itu tidak hanya sedikit lebih kuat. Jika dia berhadapan dengan leluhur kedokteran saat ini, bahkan jika dia lebih baik dari Ye Yuan, dia juga tidak akan jauh lebih baik. Puluhan juta tahun ini, dia masih berbaris di tempat, sementara leluhur kedokteran sudah mengambil langkah lebih tegas menuju Pildao. Tuan, Sage kedua hampir tidak tahan lagi. Ini, hanyalah sebuah kekalahan, kata Jimo dengan terkejut. Ini masih pertama kalinya dia melihat Ye Yuan terlihat sangat tegang. Setiap langkah diambil dengan sangat sulit. Wing tersenyum pahit dan berkata, aku menyakiti anak ini. Jimo berkata dengan heran, mengapa guru mengatakan ini. Ekspresi Wing menjadi rumit saat dia berkata, guru selalu berpikir bahwa orang tua ini adalah orang yang berpikiran sempit, dengan sengaja menekan lawan-lawannya. Tetapi melihatnya lagi hari ini, saya menemukan bahwa saya salah paham tentang dia. Sekelompok murid terkejut ketika mereka mendengar ini, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Guru dan leluhur obat adalah musuh bebuyutan, ini sebenarnya adalah sesuatu yang semua orang tahu di kuil imam. Tapi apa arti kata-kata ini sekarang? Mengapa guru mengatakan ini? Jimo bertanya lagi. Wing berkata, benda tua ini memang berpikiran sempit, tetapi di jalur alkimia, dia memang jenius tak tertandingi yang tidak ada yang bisa menandingi. Pertempuran dengannya terakhir kali, dia memang menghancurkan hatiku dao. Tetapi beberapa puluh juta tahun ini, dia mengintegrasikan esensi dao saya ke dalam dao besarnya. Kekuatannya sudah lama tidak lagi seperti dulu. Kelompok murid dipenuhi dengan ketakutan, baru kemudian, memahami arti imam besar leluhur suci. Orang nomor satu jalur alkimia ini menjadi jauh lebih kuat daripada saat itu. Ini juga berarti bahwa leluhur kedokteran mengambil langkah besar lainnya menuju pil dao yang sebenarnya. Leluhur kedokteran saat ini sudah mengguncang imam besar leluhur suci jauh di belakang. Siapa lagi yang cocok dengan leluhur kedokteran di dunia ini? Baru kemudian semua orang yang hadir mengerti bahwa bukan karena Ye Yuan terlalu lemah, tetapi leluhur obat itu terlalu kuat. Mencapai tingkat ranah leluhur kedokteran, hampir tidak mungkin untuk membuat kemajuan lagi. Tapi siapa yang mengira bahwa dia masih bisa belajar dari kekuatan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri? Leluhur kedokteran saat ini sudah sepenuhnya mengguncang imam besar leluhur suci, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Imam besar leluhur suci tidak bisa, Ye Yuan. Apalagi? Kaisar Surgawi Lastingjoy berkata sambil tersenyum, guru menjadi orang nomor satu di jalur alkimia tidak hanya menjadi nomor satu dalam kekuatan. Bakatnya juga nomor satu dalam alkimia. Seluruh dunia berpikir bahwa guru telah lama tidak dapat membuat kemajuan lagi. Tapi sebenarnya, dia membaik setiap hari. Bakat sage kedua tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari guru, hanya sayang. Akumulasinya terlalu lemah. Ekspresi imam besar leluhur suci rumit saat dia berkata, Aku menyakiti anak ini. Setelah pertempuran ini, hati daunnya. Kehendak Ye Yuan sangat sulit, bahkan jauh melebihi kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Wing memiliki skor di hatinya tentang ini. Hanya saja, leluhur kedokteran terlalu kuat. Kekuatannya sudah melebihi pemahaman orang biasa. Ye Yuan, bagaimanapun juga masih terlalu tidak berpengalaman. Satu langkah ke depan, Ye Yuan berjuang untuk melangkah maju. Setiap langkah yang dia ambil, waktu yang digunakan semakin lama semakin lama. Dari satu bulan menjadi dua bulan, lalu menjadi tiga bulan. Dalam sekejap, beberapa tahun berlalu, Ye Yuan hanya berjalan lebih dari selusin langkah. Namun, wajah Ye Yuan tidak memiliki ekspresi cemas. Dia benar-benar tenggelam dalam struktur dunia. Dao leluhur kedokteran sangat kejam seolah-olah menghancurkan daunnya seperti gunung raksasa. Ini benar-benar perbedaan antara dua tingkat kekuatan yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mengalami kekuatan Pamungkas Pildao. Itu juga membuatnya merasakan ketidakberdayaan untuk pertama kalinya dalam alkimia. Lebih dari lima puluh tahun berlalu dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah tidak mendapatkan bagian dalam sepuluh tahun. Pa! Ye Yuan yang mirip dengan pohon layu akhirnya mendaratkan bidaknya. Pa! Medisin Ancestor mendaratkan sepotong tepat ditumitnya, dengan kejam menghancurkan diagram Tai Chi Ye Yuan tanpa belas kasihan sedikitpun. Of! Ye Yuan memuntahkan setegup darah dengan liar, berceceran ke papan catur. Semburan seru datang, semua orang mengerti bahwa Ye Yuan dikalahkan. Ye Yuan saat ini kurus kering seperti tongkat, kedua matanya sangat cekung, seolah-olah seluruh tubuhnya dikeringkan, seperti orang yang sakit parah. Dia masih dengan paksa bertahan. Sebenarnya, dia bisa saja sudah menyerah sejak lama. Ye Yuan terlalu lemah. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan leluhur kedokteran sama sekali. Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Perjalanannya terlalu mulus dan dia tidak pernah mengalami kemunduran. Menghadapi kemunduran besar kali ini, dia secara alami tidak mau mengakui kekalahan. Petik 2 Dalam pandangan mereka, Ye Yuan bisa saja mengakui kekalahan sejak lama. Paksa bertahan sampai sekarang benar-benar menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ning Si Yu meraih pakaian Yun Yi, praktis akan merobeknya. Itu hanya untuk melihatnya menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, Tuhan dia akan baik-baik saja, kan? Mata Yun Yi penuh dengan jejak darah saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Tuhan, dia mungkin benar-benar dalam bahaya kali ini. Mengapa? Kenapa dia belum menyerah? Dengan bakat dan kekuatan guru, dia pasti bisa melampaui leluhur kedokteran di masa depan. Mengapa dia harus bersikeras bertahan sekarang? Ning Si Yu berkata sambil menangis. Huh, mungkin, guru punya pikirannya sendiri. Kedua mata Ye Yuan menjadi semakin cekung, orangnya menjadi semakin kurus, kondisinya sangat buruk. Tapi dia masih tidak punya pikiran untuk menyerah. Bab 2315, Pembalasan Mutlak Of! Potongan Ye Yuan jatuh dan dia segera memuntahkan setegup darah. Mendarat lagi, muntah lagi. Dia mendarat lagi, dan dia muntah lagi. Tubuhnya yang berdaging sangat kuat, tetapi sekarang, itu hampir mencapai akhir hidupnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pertempuran alkimia ini tidak kurang dari pertempuran besar yang terpenting. Bagi Ye Yuan, itu terlalu sulit. Imam besar leluhur suci memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengingat dirinya saat itu. Betapa miripnya adegan ini. Dia duduk layu di depan papan catur sebelumnya dan duduk selama beberapa ribu tahun. Gerakan leluhur kedokteran ditujukan langsung ke jantung Dao, tidak mungkin untuk dijaga sama sekali. Kekuatan Ye Yuan terlalu lemah untuk memulai, menghadapi leluhur obat yang bahkan lebih kuat, dia hanya bisa dikalahkan lebih teliti. Huh, ini semua salahku. Bocah ini, kemungkinan besar sudah lumpuh. Imam besar leluhur suci berkata dengan desahan suram. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, semua orang juga bisa tahu. Mitos ini berakhir di sini. Keajaiban yang membuat dunia bergetar sudah datang ke panggilan tirai di sini. Teman muda, itu berakhir di sini. Tiba-tiba, suara kering leluhur kedokteran datang dari atas kehampaan. Pah! Sepotong mendarat, kekosongan bergetar, dan seluruh papan catur mulai bergetar hebat. Di atas papan catur, cahaya putih terpancar dengan cemerlang. Cahaya menyilaukan menembus cakrawala, benar-benar menenggelamkan potongan-potongan hitam. Dunia papan catur ini tidak lagi memiliki jalan keluar untuk bidak hitam. Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, matanya penuh dengan tatapan pucat. Jelas, dia sudah berada di ujung talinya. Tatapannya mengungkapkan pandangan merenung, tampaknya tidak memahami situasi di depan matanya. Seharusnya tidak seperti ini. Yeyuan berkata dengan cemberut. Teman muda, kamu kalah. Leluhur kedokteran berkata dengan dingin. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak kalah, pasti masih ada jalan keluar. Leluhur kedokteran berkata dengan santai, ketika Anda mengambil langkah pertama, leluhur ini telah melihat melalui seratus langkah. Setiap langkah Anda ada dalam perhitungan leluhur ini. Dunia yang Anda bangun beroperasi sesuai dengan kehendak leluhur ini. Apakah Anda masih tidak mengakui kekalahan? Petik 2. Ini adalah pertarungan tetapi juga pertarungan yang sebenarnya. Siapapun yang menguasai dunia papan catur ini adalah pemenangnya. Leluhur obat saat ini bukanlah leluhur obat di Asnot. Leluhur obat itu hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa. Selanjutnya, dia ditekan oleh imam besar leluhur suci. Yeyuan bisa memposisikan dirinya dengan santai. Sementara di tempat ini, lawannya adalah leluhur obat yang sebenarnya, kekuatannya bisa menghancurkan segalanya. Tidak peduli apa artinya yang Anda miliki, itu tidak layak disebutkan sama sekali di depan kekuatan absolut. Pertempuran alkimia ini dikendalikan dengan kuat oleh leluhur kedokteran sejak awal. Dunia macam apa yang ingin dibangun Yeyuan, bagaimana membangunnya, leluhur kedokteran melihatnya dengan jelas. Karena itu, dia tidak perlu berpikir sama sekali. Ketika manusia berpikir, Dewa tertawa. Yang dibicarakan adalah situasi seperti ini. Ketinggian tempat leluhur kedokteran berdiri terlalu tinggi, dia menyaksikan pertempuran alkimia ini dari sudut pandang Dewa. Tidak peduli seberapa berubahnya Anda, bagaimana Anda bisa lolos dari mata Dewa. Yeyuan memeras otaknya untuk berpikir tidak lebih dari lelucon dalam pandangan leluhur kedokteran. Tidak ada yang bisa mengendalikan semuanya. Saya tidak bisa, Anda tidak bisa, bahkan, Surgawi Dao juga tidak bisa. Aku akan kalah, tapi, aku benar-benar tidak akan kalah seperti ini. Yeyuan menggunakan suara kering yang sama untuk mengatakannya. Sebuah permainan catur selama hampir 100 tahun, Yeyuan telah mencoba untuk melarikan diri dari kendali leluhur kedokteran. Setiap langkah yang dia ambil dibuat dengan sangat sulit. Bertukar gerakan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Dewa, jika seseorang bermain sesuai dengan tempo pihak lain, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Yang lain semua mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi tidak tahu seberapa mengesankan dia bertahan sampai sekarang. Dari langkah pertama yang dilakukan oleh leluhur obat, Yeyuan mengerti bahwa leluhur obat saat ini pasti tidak tahu berapa kali lebih kuat dari leluhur obat saat itu. Dia telah bertarung dengan imam besar leluhur suci sebelumnya. Meskipun itu hanya penyelidikan kecil, dia bisa memastikan bahwa imam besar leluhur suci jauh lebih buruk daripada leluhur kedokteran. Dia secara alami tidak akan merasa bahwa imam besar leluhur suci sengaja menipunya. Itu hanya bisa berarti bahwa leluhur kedokteran membuat perbaikan besar lagi di tahun-tahun ini. Orang bisa mengatakan bahwa leluhur kedokteran saat ini sudah sangat dekat dengan tingkat Pildao, dekat dengan Dewa. Tidak heran saat pertama kali dia melihat leluhur kedokteran, itu memberinya ilusi menggelikan bahwa pihak lain adalah pil obat. Tapi jadi apa? Dia datang untuk menyaksikan puncak tertinggi dari jalur alkimia. Bertarung dengan surga, kenikmatan tanpa akhir. Berkelahi dengan Dewa, kesenangan yang tak ada habisnya. Leluhur ini telah mengintegrasikan Wings Dao dan sudah menyentuh kekuatan hukum. Dalam Dao ini, leluhur ini adalah Dewa. Bagaimana sekelompok semut bisa bertarung dengan Dewa? Kata leluhur kedokteran dengan dingin. Kelompok leluhur merasa gelisah ketika mereka mendengarnya. Menyentuh kekuatan hukum, itu adalah tingkat leluhur Dao. Tingkat eksistensi itu benar-benar eksistensi yang mengatur takdir, kekuatannya tak terbayangkan. Saat ini, gelar leluhur kedokteran sudah dalam kenyataan dan juga namanya. Lupakan fakta bahwa kamu bukan Dewa, bahkan jika kamu benar-benar Dewa, jadi apa? Tatapan Yeyuan beralih ke papan catur, lalu kembali merenung. Leluhur kedokteran acu tak acu, sosoknya bergerak, kembali di atas platform awan. Huhu, anak ini keras kepala sepertimu saat itu. Kata leluhur kedokteran dengan tawa kering. Tatapan Wing menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, berhenti berpura-pura, sebenarnya, kamu juga sangat terkejut, kan? Atau haruskah saya katakan, Anda saat ini diam-diam bahagia? Karena aku memberimu harta karun. Leluhur kedokteran tersenyum dan berkata, Huhu, sepertinya kamu sudah mengerti. Nenek moyang ini berjalan sampai hari ini, apa yang saya andalkan bukanlah menekan junior. Hati dao Anda jatuh hanya karena hati dao Anda memiliki kekurangan. Betul sekali, Anda memberikan hadiah besar untuk leluhur ini hari ini. Kekuatan dao anak ini melebihi imajinasiku. Setelah leluhur ini mencerna pertempuran hari ini, saya pasti akan dapat memahami kekuatan hukum dan mencapai tingkat pil dao yang sebenarnya. Petik 2 Semua orang gemetar, berita ini terlalu mengejutkan. Pil dao, itu adalah ranah yang diimpikan oleh semua alkemis. Kecuali, tidak ada yang pernah mencapainya. Setelah hari ini, leluhur kedokteran benar-benar dapat mencapai ranah terpenting ini. Di masa lalu, semua orang mengatakan bahwa leluhur obat adalah setengah dari leluhur dao. Tapi segera, leluhur kedokteran akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur dao sejati. Pada saat ini, tatapan semua orang ketika melihat Yeyuan lagi tidak bisa membantu berubah menjadi kasihan. Semua orang berpikir bahwa Auman Yeyuan akan mengguncang fondasi Kludiar Trilum dan menyaret dunia alkimia ke periode negara-negara yang berperang. Tapi siapa yang tahu bahwa leluhur kedokteran menggunakan Yeyuan sebagai alas kaki dan menguatkan daunnya untuk menjadi leluhur dao sejati. Huhu, selamat, leluhur kedokteran, untuk mencapai supremasi alkimia dao. Selamat. Kelompok leluhur maju satu demi satu untuk memberi selamat kepada leluhur kedokteran terlebih dahulu. Saat leluhur kedokteran menguatkan daunya, seluruh dunia Heavenspan akan gemetar karenanya. Status leluhur obat pada saat itu benar-benar akan setara dengan leluhur dao. Dan Dao of Medicinal Pils juga akan benar-benar disandingkan dengan Marsial Dao, menjadi grit dao yang tiada taranya. Signifikansi ini terlalu besar. Leluhur kedokteran tidak membalas. Matanya masih terpejam, seperti sumur kuno tanpa riak. Mencapai tingkat batasnya, dia sudah lama tidak merasa senang dengan keuntungan eksternal dan tidak sedih dengan kerugian pribadi. Pa! Suara jernih tiba-tiba terdengar di dunia, tiba-tiba mengganggu ucapan selamat. Semua orang berbalik dan melihat, tetapi menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar dengan keras kepala mendaratkan bidak. Huhu, anak ini masih belum menyerah. Menyedihkan, menyedihkan. Seorang jenius jatuh di sini. Semua orang mengungkapkan ekspresi penghinaan, sangat menghina tindakan Ye Yuan karena tidak mampu menanggung kerugian. Tetapi tepat pada saat ini, kedua mata leluhur kedokteran yang telah tertutup selama ini tiba-tiba terbuka, menatap lekat-lekat ke papan catur langit dan bumi, meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Bab 2316, Pemenang Yang Dikalahkan Di papan catur, bidak hitam asli tidak lagi memiliki jalan keluar. Potongan putih menempati seluruh wilayah, memusnahkan semua keping hitam. Ini juga menjelaskan kepada semua bahwa leluhur kedokteran menciptakan seluruh dunia papan catur, dan itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan lagi. Ini adalah jalan buntu. Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk melawan sama sekali. Tapi sekarang, potongan hitam ini seperti paku, terjepit di batas potongan putih. Di tengah dunia yang penuh dengan bidak putih, bidak hitam ini tampak begitu kesepian. Itu tampak begitu rapuh, seolah-olah nyala lilin berkelap-kelip di tiup angin, yang bisa padam kapan saja. Tapi melihat lebih dekat, tempat di mana bidak hitam ini berdiri tepat. Diagram Teci mekar sekali lagi. Diagram Teci kali ini bahkan lebih solid dan bahkan lebih sulit dipahami. Ye Yuan dengan paksa membuka celah di tengah kepingan putih. Cemerlang, benar-benar terlalu brilian, langkah ini sangat menakjubkan. Hahaha, yang lama, hasilnya masih belum diketahui. Mata imam besar leluhur suci menjadi semakin cerah. Sampai di belakang, dia benar-benar bertepuk tangan dan tertawa keras, berkata kepada leluhur kedokteran. Pembangkit tenaga jalur alkimia di luar gunung Kludear saat ini sangat meremehkan gangguan Ye Yuan yang tak ada habisnya saat ini. Keterampilan mereka kurang dan tidak bisa merasakan kecemerlangan gerakan ini sama sekali. Tapi pembangkit tenaga leluhur itu semua sangat terkejut. Langkah ini terlalu brilian, dengan paksa menemukan jalan keluar dari tengah-tengah jebakan maut, bisa dikatakan direnggut dari rahang kematian. Melihat keseluruhan permainan, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ye Yuan membuat langkah ini, semuanya tampak seperti seharusnya. Tetapi menemukan secerca harapan dalam jebakan maut ini terlalu sulit. Orang harus tahu, bahkan leluhur kedokteran sendiri tidak menemukan secerca harapan ini. Oleh karena itu, setelah dia mendaratkan bidaknya, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sudah menentukan bahwa dia menang. Ingin menemukan secerca harapan ini membutuhkan persepsi yang sangat tajam tentang Tao, membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang alkimia Tao, dan membutuhkan wawasan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa hilang. Semua orang yang hadir tidak menemukan secerca harapan ini, tetapi Ye Yuan menemukannya. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, Ye Yuan sudah melampaui semua orang yang hadir. Ekspresi leluhur kedokteran sudah menjelaskan semuanya. Dia benar-benar melakukannya, anak ini benar-benar luar biasa. Mengambil langkah ini, pertempuran ini menjadi rumit dan membingungkan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan sulit dikatakan. Pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, Ye Yuan adalah pemenang terbesar. Daonya pasti akan meningkat lebih jauh. Petik 2 Para leluhur menghela nafas tanpa henti dengan takjub, tidak memuji Ye Yuan. Mengatakan bahwa langkah ini mengejutkan langit dan bumi dan membuat dewa dan hantu menangis juga tidak berlebihan. Dao Ye Yuan akan menjadi lebih lengkap karena langkah ini. Tolong! Di atas kekosongan, Ye Yuan menggunakan suara serak dan berkata kepada leluhur kedokteran. Saat berada di sekitarnya, kekuatan grit dao tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Dan tubuh fisiknya yang layu menjadi daging baru di bawah nutrisi kekuatan dao besar. Kedua mata leluhur kedokteran menyipit dan dia tiba di atas kekosongan sekali lagi. Leluhur kedokteran yang sangat besar muncul sekali lagi. Di bawah gunung Kludeart, keributan besar terjadi. Kepergian leluhur kedokteran menunjukkan bahwa permainan ini telah berakhir. Kembali lagi berarti bagian ini memaksanya untuk melanjutkan. Leluhur kedokteran wajahnya ditampar oleh bagian ini. Kejutan yang diberikan adegan ini kepada semua orang bisa dibayangkan. Hanya saja mereka tidak bisa memahami badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh bagian ini. Pa! Leluhur kedokteran mendaratkan sepotong. Pertempuran hebat telah kembali. Diagram Tai Chi bergetar hebat dan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Tapi kali ini, itu tidak padam. Diagram Tai Chi Ye Yuan benar-benar menahan serangan kuat leluhur obat. Di luar gunung Kludeart, kejutan besar terjadi sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sage kedua tiba-tiba menjadi begitu kuat? Petik 2 Sudah mencapai tahap ini, bisakah dia benar-benar melanjutkan kompetisi? Ya Dewa, mungkinkah legenda sage kedua masih terus berlanjut? Dunia alkimia ini akan mengubah surga. Pa! Kali ini, bidak Ye Yuan juga sangat cepat. Pa! Leluhur kedokteran ditekan sekali lagi. Dua orang, datang dan pergi, satu demi satu, membunuh sampai mereka terkunci dalam perjuangan. Di tengah teriakan seru semua orang, wilayah bidak hitam menjadi semakin besar. Diagram Tai Chi menjadi semakin stabil. Potongan hitam tunggal itu seperti api yang membakar padang rumput, menyalakan seluruh permainan catur langit dan bumi. Kedua orang itu membuka perang wilayah yang tak tertandingi di daerah itu, bertempur sampai mereka terkunci dalam perjuangan untuk satu inci tanah. Tentu saja, leluhur obat masih leluhur obat. Kekuatannya masih tak terbendung. Tapi Ye Yuan saat ini bukan tanpa kekuatan untuk melawan seperti sebelumnya lagi. Para leluhur menahan napas, melihat kekuatan grid dao di atas kekosongan yang melonjak, masing-masing dan setiap orang sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa situasinya akan benar-benar berkembang hingga titik ini. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ye Yuan sudah mendapatkan pijakan yang kuat dan mulai merebut wilayah dari leluhur kedokteran. Petik 2 Ye Yuan tidak sombong seperti leluhur obat, tetapi daonya tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang ajaib. Kekuatannya jelas tidak kuat, tetapi dia selalu bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Petik 2 Saya juga merasa bahwa dao yang diwakili oleh diagram Tai Chi, tampaknya sangat mendalam, dan lebih sesuai dengan dao surgawi. Setelah Ye Yuan bertemu dengan kehidupan dalam situasi putus asa, seolah-olah dia berubah menjadi orang yang berbeda. Jelas, pertempuran ini sangat bermanfaat bagi Ye Yuan. Satu demi satu, kedua orang itu terkunci dalam pertarungan. Akhirnya, bidak terakhir Ye Yuan mendarat. Permainan berakhir. Meneguk. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Ada keheningan seperti kematian. Ye Yuan benar-benar memaksa leluhur kedokteran ke titik ini. Ini, mataku tidak mengecewakanku, kan? Pembalikan ini juga terlalu menakutkan. Petik 2 Ini benar-benar serangan balik yang besar. Jelas sudah jatuh sepenuhnya, dia benar-benar membalikkannya ke situasi seperti itu. Petik 2 Sayang sekali, benar-benar memalukan. Sedikit lagi. Di luar gunung Kludear, semuanya meledak. Selama 100 tahun pertama, Ye Yuan ditekan sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari satu bulan, Ye Yuan benar-benar melepaskan serangan balik seperti badai, dengan paksa membalikkan situasi ke titik ini. Di atas papan catur langit dan bumi, wilayah yang ditempati bidak hitam dan bidak putih hampir persis sama. Harus diakui, serangan balik mengejutkan Ye Yuan adalah untuk isi hati seseorang, memberi orang rasa kepuasan yang tak tertandingi. Orang-orang yang memandang rendah Ye Yuan, mengejek Ye Yuan, sekarang mereka semua benar-benar bersorak untuk Ye Yuan di belakang. Perbedaan setengah poin, selisih setengah poin, hahaha, bocah ini, sungguh, hahaha, terlalu luar biasa, itu terlalu mengejutkan. Imam besar leluhur suci bertepuk tangan dan tertawa keras, sungguh-sungguh dari telinga ke telinga. Ye Yuan kalah dengan selisih setengah poin. Tapi tidak ada yang merasa bahwa dia kalah. Dari kekalahan di awal hingga serangan balik mutlak, membunuh sampai dia hanya kehilangan setengah poin, Ye Yuan adalah pemenang yang layak hari ini. Ye Yuan dan leluhur obat berjalan dengan santai, mendarat di platform cloud. Ye Yuan saat ini sudah lama pulih sepenuhnya dan menjadi lebih dalam. Bahkan banyak leluhur merasa bahwa mereka tidak dapat melihat melalui dia lagi. Pertempuran ini, teman muda Ye benar-benar memperluas cakra wala dunia. Leluhur kedokteran membuka kedua mata dan menatap Ye Yuan saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak kepada leluhur kedokteran karena membantu saya mencapai tujuan saya, membiarkan Ye ini mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Anda memberi leluhur suci senior, bertanya tidak, dua kata setelah bertarung dengannya. Hari ini, mengapa tidak? Berikan dua kata ini kepada Ye juga. Bab 2317, situasi ledakan. Pria tua pendek itu membuka kedua matanya dan terus menilai Ye Yuan seolah-olah ingin melihatnya. Haha, sudah berapa tahun? Ini masih pertama kalinya orang tua ini melihatmu, orang ini, buka matamu. Sepertinya kamu, makhluk tua ini, benar-benar ketakutan, kata imam besar leluhur suci sambil tertawa keras. Leluhur kedokteran tidak memiliki fluktuasi emosi yang terlalu kuat. Dia terus menatap Ye Yuan. Setelah waktu yang lama, leluhur kedokteran tiba-tiba tertawa keras dan berkata, game ini membuat leluhur ini menemukan seseorang dari Dao yang sama. Mengapa tidak menyebut game ini, menuju Dao, bagaimana? Semua orang menganggupkan kepala mereka satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Sage kedua terlalu menakutkan. Setelah pertempuran ini, Ye Yuan akan berdiri di puncak jalur alkimia bersama dengan leluhur obat dan imam besar leluhur suci, dan mengejar pil Dao yang singkat dan fana itu. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan melakukan serangan balik dan kalah sedikit dari leluhur kedokteran dengan selisih setengah poin. Dia akan menjadi mitos jalan alkimia dan mengejutkan dunia. Seseorang dari Dao yang sama, itu memang layak. Menuju Dao, huhu, agak pas, tapi, apakah kamu benar-benar tahu apa itu Dao? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Tawa leluhur obat tiba-tiba berhenti, dan dia berkata dengan cemberut, apa maksudmu dengan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu mengerti. Kejutan akhirnya muncul di wajah leluhur kedokteran yang tidak berubah saat ini. Kamu, kamu menyentuh kekuatan hukum, ini tidak mungkin, kata leluhur kedokteran. Apakah saya menyentuh kekuatan hukum atau tidak? Saya tidak jelas, tetapi saya pasti melihat sesuatu yang tidak Anda lihat. Seseorang dari Dao yang sama, mungkin, kamu tidak layak. Ketika kata-kata ini keluar, para penonton menjadi gempar. Di dunia ini, berapa banyak orang yang ingin dikaitkan dengan leluhur obat tetapi tidak bisa. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa leluhur kedokteran tidak layak dikaitkan dengannya. Kalimat ini terlalu mengejutkan. Apakah Ye Yuan menjadi sombong? Atau apakah dia benar-benar melihat sesuatu yang berbeda? Itu bukan hanya leluhur obat. Imam besar leluhur suci dan berbagai leluhur, wajah setiap orang mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Di mana Dao berada, disitulah hati mendambakan. Orang-orang yang hadir, selama mereka mencapai ranah leluhur tua, siapa yang tidak ingin memahami pil Dao yang sebenarnya? Sangat disayangkan bahwa langkah ini terlalu sulit. Bahkan leluhur kedokteran dengan bakat luar biasa semacam ini menghabiskan satu triliun tahun dan juga tidak dapat mencapai langkah ini. Tetapi pemuda di depannya ini berkata bahwa dia melihat langkah ini, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan orang. Kedua mata leluhur kedokteran menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Nak, kamu ingin membingungkan hati Daoku. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, percaya atau tidak terserah padamu. Hanya saja aku tidak layak sama Dao dua kata ini. Leluhur suci senior, ayo pergi. Petik dua. Beberapa orang baru saja akan pergi ketika sosok leluhur kedokteran bergetar, dan dia sudah memblokir di depan mereka. Tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, tidak ada yang bisa berpikir untuk pergi, kata leluhur kedokteran dengan suara serius. Daya pikat Dao terlalu kuat. Bahkan leluhur kedokteran, tingkat keberadaan ini, tidak dapat menahan godaan ini juga. Itu masih baik-baik saja jika Ye Yuan tidak berbicara. Dengan dia mengatakannya, itu segera membangkitkan serangga rakus semua orang. Terutama leluhur kedokteran keberadaan semacam ini, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya pergi. Imam besar leluhur suci tersenyum menghina dan berkata, Hal lama, aku tidak sebagus kamu di Alkimia Dao, tetapi di Marsial Dao, kaisar ini tidak takut padamu. Jika Anda ingin alam kludiart ini hancur berkeping-keping, jangan ragu untuk bergerak. Petik dua. Di Marsial Dao, imam besar leluhur suci dan leluhur obat keduanya adalah pembangkit tenaga listrik deva keempat blight, kekuatan mereka benar-benar tangguh. Setelah tingkat pembangkit tenaga listrik ini bergerak, bagaimana kludiart rilem bisa menahannya? Wajah medisin Ancestor jatuh dan berkata, jika kludiart rilem hilang, maka hilang juga. Tidak bisakah leluhur ini membangun yang lain? Hari ini, anak ini harus tinggal. Untuk sesaat, itu menjadi ledakan yang berbahaya. Alis imam besar leluhur suci sedikit berkerut. Sepertinya leluhur kedokteran orang ini benar-benar habis-habisan. Tepat pada saat ini, beberapa lubang besar tiba-tiba terbuka di atas kekosongan. Angka yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mulut besar. Berbicara secara akurat, mereka bukan sosok humanoid, tetapi sekumpulan monster yang tampak ganas. Di depan monster-monster itu ada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang identik dengan manusia. Hanya saja aura yang keluar dari tubuh mereka sangat berbeda dengan manusia. Seluruh tubuh Ye Yuan bergidik keras, melihat sosok-sosok di atas kekosongan itu dengan kaget. Dia terlalu akrab dengan orang-orang ini. Ras surgawi dan monster jurang. Ras surgawi muncul begitu cepat. Bagaimana mereka muncul begitu cepat? Selanjutnya, mereka ditekan di dunia habis oleh beberapa iblis berdaulat besar, mengapa mereka muncul di dunia heaven span tanpa suara? Kata Ye Yuan kaget. Ras dewa dan monster jurang yang muncul di sini benar-benar terlalu mengejutkan. Saat ini, Cludeart Realm sudah sepenuhnya terkepung. Semua pembangkit tenaga listrik jalur alkimia menjadi kura-kura dalam toples. Ini bukan pertanda baik. Yang memimpin adalah seorang pria dengan rambut kuning. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan semacam keangkuhan yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Dia tidak sengaja melepaskan tekanannya, tapi Ye Yuan merasakan aura yang sama persis dengan daimelt darinya. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat nenek moyang. Pikiran Ye Yuan berputar seperti kilat. Dengan ras surgawi datang ke sini, mereka kemungkinan telah merencanakan untuk waktu yang lama. Huhu, semua orang di sini, betapa hidup. Pria dengan rambut kuning berdiri di udara saat dia berkata sambil tertawa ringan. Hanya saja kata-katanya penuh dengan penghinaan. Alis medisin Ancestor sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, siapakah kalian sesama tamu? Untuk berani kurang ajar di alam Cludeart saya, apakah anda lelah hidup? Medisin Ancestor merasakan ancaman yang sangat kuat dari tubuh pria berambut kuning itu. Oleh karena itu, dia tidak langsung melakukan gerakan untuk membunuh musuh tetapi memberikan peringatan. Jelas, leluhur kedokteran juga tidak jelas tentang asal-usul ras surgawi. Pria berambut kuning itu sama sekali tidak peduli dengan peringatan leluhur kedokteran, tetapi melihat ke arah Ye Yuan di antara kerumunan. Semua rambut Ye Yuan berdiri tegak, seluruh tubuhnya akan mati lemas. Pandangan ini terlalu menakutkan. Nak, beritahu mereka siapa leluhur ini, kata pria berambut kuning itu dengan tenang, satu. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan, tidak yakin apa artinya. Seseorang segera bertanya, Sage kedua, Anda tahu dari mana orang-orang sembrono dan buta ini berasal? Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya menatap pria berambut kuning itu dan berkata dengan suara serius, Kamu berasal dari garis keturunan mana? Pria berambut kuning itu tertawa ringan dan berkata, Leluhur ini adalah leluhur ketiga profound lineage, Origi Nguar. Nak, kamu sangat bagus, kamu bisa dengan paksa mengalahkan Nine Origi anak itu sampai batas di rana Empyrean, mengesankan. Nenek moyang ini hanya akan bertanya sekali, Apakah Anda bersedia untuk tunduk pada ras surgawi saya? Murid Ye Yuan mengerut. Pria berambut kuning ini sebenarnya adalah leluhur profound lineage. Silsilah mendalam ini benar-benar muncul di dunia heaven span tanpa suara, Bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Hanya saja yang lebih dia rasakan adalah kemarahan. Justru silsilah yang mendalam yang dengan paksa memisahkan dia dan Yue Mengli. Gemuruh. Kemarahan mengerikan muncul dari tubuh Ye Yuan. Kedua matanya praktis ingin memuntahkan api saat dia berkata sambil mencibir, Kirim. Hanya orang-orang seperti ras sampah Anda. Hehehe, ras dewa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian memiliki wajah untuk menyebut dirimu nama ini. Serahkan Li Er, jika tidak, aku akan menginjak-injak ras dewamu suatu hari nanti. Ori Gingwar tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, Putri Surgawi sangat berbakat. Ketika dia berdiri di depan Anda lagi, Anda akan mendapatkan kejutan besar. Hanya apa yang terjadi di sini? Apa yang mereka bicarakan? Ras Surgawi apa? Putri Surgawi apa? Yang sama sekali belum pernah didengar sebelumnya. Petik dua. Bertele-tele dengan mereka untuk apa? Sekelompok orang bermain trik, langsung habisi mereka. Petik dua. Mereka sama sekali tidak tahu tentang kekuatan ras Surgawi, masing-masing dan setiap orang bodoh dan tak kenal takut, dan akan bergegas. Bab 2318, Dao Alkimia Ras Manusia Yang Ditolak. Tatapan Yeyuan menjadi dingin, niat membunuh-membubung ke langit. Tapi Ori Gingwar tersenyum tipis dan berkata, marah. Saya tahu bahwa bakat Anda luar biasa, Anda bahkan dapat melompati level untuk mengalahkan Nineo Rigin. Hanya saja, kamu masih semut. Di dunia yang hebat ini, orang-orang yang benar-benar mendominasi adalah kita semua, pembangkit tenaga listrik teratas. Petik dua. Tatapan leluhur kedokteran berubah sedikit cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, siapakah dirimu yang terhormat? Jika kamu masih tidak mengatakannya, leluhur ini akan menjadi tidak sopan. Ori Gingwar meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu adalah orang nomor satu jalur alkimia ras manusia saat ini. Terlalu lemah. Leluhur kedokteran menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, membual tanpa malu-malu. Apakah sampah sepertimu bahkan mengerti apa itu Alce Midao? Ori Gingwar juga tidak menjelaskan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat telapak tangannya. Bola seperti kristal muncul di telapak tangannya. Ketika leluhur kedokteran, Ye Yuan, imam besar leluhur suci, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap murid mereka mengerut. Langkah Ori Gingwar jelas mengembangkan dunia dengan Alce Midao. Itu sangat brilian. Tingkat sarana ini benar-benar berada di kelas yang sama dengan leluhur kedokteran, eksistensi yang tidak kalah dengan leluhur kedokteran sedikitpun. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ras dewa sebenarnya masih memiliki keberadaan yang menantang surga seperti ini. Yang lain juga sama terkejutnya. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dunia Heavenspun masih memiliki keberadaan yang dapat menyaingi leluhur kedokteran. Dari mana pria ini muncul? Apakah kalian berpikir apakah leluhur ini mengerti apa itu Alce Midao? Ori Gingwar berkata dengan senyum tipis. Leluhur kedokteran memiliki wajah terkejut ketika dia berkata, Kamu? Siapa kamu? Leluhur ini berpikir bahwa bahkan jika Alce Midao ras manusia tidak pulih ke kondisi puncaknya, setidaknya ada 70% hingga 80% kekuatan juga. Saya mendengar bahwa ada konferensi alkimia di sini. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik alkimia dao. Tapi, kalian terlalu mengecewakan leluhur ini. Kekuatanmu saat ini benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan masa kejayaan umat manusia. Kata-kata Ori Gingwar membawa kekecewaan yang mendalam, jelas merasa bahwa dia agak membuat keributan besar atas apa-apa. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, Kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini dan mengelilingi pusat kekuatan alkimia ras manusia dalam satu gerakan, memotong kekuatan-penguatan ras manusia. Ori Gingwar tersenyum tipis dan berkata, Itu benar. Anda sangat pintar. Selama pertempuran kiamat terakhir, pembangkit tenaga jalur alkimia umat manusia memberi kami masalah besar. Jika bukan karena beberapa orang tua itu, yang terus memberikan pil obat, kami tidak akan gagal sama sekali. Oleh karena itu, leluhur ini secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang hanya datang sekali dalam bulan biru. Sayang sekali melihatnya sekarang, leluhur ini membuat terlalu banyak keributan tentang apa-apa. Petik 2. Semua orang terkejut, menjadi terdiam. Pertempuran kiamat, apa itu? Hal yang membual tanpa malu-malu. Hanya orang-orang seperti beberapa orang ini yang juga ingin menghancurkan dunia. Hal yang ceroboh dan buta, membawa sekelompok monster yang tampak gelap dan kamu ingin menghancurkan dunia. Pertempuran kiamat, hal semacam ini, sebagian besar orang yang hadir belum pernah mendengarnya sebelumnya. Nama itu terdengar menakutkan, tetapi tanpa benar-benar mengalami pertempuran semacam ini, siapa yang akan benar-benar memperhatikan nama ini? Namun, beberapa orang tua dengan senioritas yang sangat tinggi telah dengan jelas mendengar hal ini sebelumnya, setiap ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Semua tutup mulut untukku. Ye Yuan berteriak dingin, menyela diskusi semua orang, dan berkata dengan suara serius, singkirkan kesombonganmu. Orang-orang ini sangat kuat, ingin keluar hidup-hidup, singkirkan pandangan sektarian Anda, dan semua orang bekerja sama dan menjadi satu pikiran. Kalau tidak, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Petik 2. Terhadap ini, sebagian besar orang sangat menghina. Kesombongan mereka sudah menembus jauh ke dalam sum-sum. Mengapa mereka peduli dengan sekelompok pria yang belum pernah mereka dengar sebelumnya? Ori Gingwar tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ras dewaku belum muncul terlalu lama. Kalian manusia sudah lupa siapa penguasa sejati dari Heaven Spun World. Hari ini, biarkan dunia Heaven Spun bergetar. Petik 2. Itu hanya untuk melihatnya membuat gerakan, menyebabkan ras dewa mengeluarkan monster jurang, dan kemudian mereka menyerbu. Untuk sesaat, masa padat menyerbu, mengejutkan langit dan bumi. Ketika pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mengambil bagian dalam konferensi alkimia wilayah miriat melihat barisan seperti itu, wajah mereka juga tidak bisa menahan perubahan. Hanya sekelompok monster, semuanya, serang bersama dan musnahkan mereka. Seseorang berteriak di antara kerumunan. Saran ini segera mendapat tanggapan semua orang. Untuk sesaat, satu serangan mengerikan demi satu melesat ke atas kehampaan. Di atas langit, semua jenis teknik bela diri yang menakutkan meraung, suara gemuruh terdengar di sekitar. Kecuali, serangan ini sangat tersebar dan tidak disiplin. Keributan itu tampak besar, tetapi sebenarnya, itu tidak menimbulkan kematian sama sekali. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, kekuatan individu sangat lemah. Terlebih lagi, kekuatan monster jurang jauh lebih unggul dari manusia dengan peringkat yang sama. Dalam serangan gelombang pertama ini, monster jurang benar-benar langsung melawannya. Selain itu, kerugiannya tidak parah. Ketika pembangkit tenaga listrik ras manusia melihat adegan ini, setiap ekspresi mereka berubah secara drastis. Sementara pada saat ini, serangan gelombang pertama monster jurang juga tiba. Satu gelombang serangan demi satu menembak kekerumunan dengan rapi dan rapi, dan meledak terpisah. Bang, bang, bang. Suara ledakan terus terdengar tanpa henti. Jeritan saling terkait. Gelombang serangan ini membuat pembangkit tenaga listrik ras manusia menderita kerugian besar. Dan dalam waktu singkat ini, kedua belah pihak sudah bertarung dalam jarak dekat, bentrok bersama. Saat mereka bentrok, pembangkit tenaga listrik ras manusia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Lawannya terlalu kuat. Monster jurang yang mereka pandang rendah semuanya sangat kuat. Selanjutnya, kulit mereka kasar dan daging mereka tebal, dengan kekuatan pertahanan mereka yang sangat kuat. Dibutuhkan tiga atau empat orang untuk bergabung untuk menghadapi musuh sebelum mereka hampir tidak bisa memblokirnya. Hanya dengan cara itu, tenaga manusia menjadi sangat tidak memadai. Sementara pembangkit tenaga ras divine bahkan lebih tanpa berkata. Saat mereka memasuki pertempuran, itu seperti harimau memasuki sekawanan domba, tingkat kematiannya sangat besar. Nama ras surgawi ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Ini, kekuatan tempur semacam ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Apakah ini ras dewa? Mereka tidak memiliki kekuatan dunia sama sekali. Jadi yang mereka gunakan adalah kekuatan dao surgawi. Dunia heaven span memiliki ras yang begitu kuat. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Petik 2 Pembangkit tenaga manusia akhirnya terkejut. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa Yeyuan tidak memperingatkan mereka dengan sia-sia. Faktanya, kekuatan ras surgawi bahkan lebih besar dari yang dikatakan Yeyuan. Pada saat ini, tatapan mereka ketika melihat ke arah Ori Gingward menjadi berbeda. Jika anggota ras surgawi biasa itu sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tingkat nenek moyang ini? Pembangkit tenaga manusia semuanya mirip dengan menghadapi musuh besar, waspada satu demi satu. Ori Gingward tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kalian semua sudah mengerti apa itu ras dewa. Ras surgawi saya adalah ras yang dipilih oleh surga, hanya mengolah dao surgawi. Sebelum zaman sebelumnya, ras surgawi kita selalu menguasai dunia heavenspan. Terlepas dari apakah ras manusia Anda, ras iblis, atau ras lain, Anda semua adalah Buddha kami. Dan hari ini, kita akan mengambil kembali semua yang hilang. Semua orang menjadi sangat pucat karena ketakutan, semuanya sangat terkejut. Ras surgawi sebenarnya adalah mantan penguasa. Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, banyak pembangkit tenaga manusia mundur, bola balik ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri dari Kludiart Rilem. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jangan lari, kekosongan itu pasti sudah dikunci. Suaranya belum memudar ketika beberapa mayat jatuh dari kehampaan, tampak sangat mengerikan. Ori Gingward tersenyum ringan dan berkata, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ada 36.008 mark pembangkit tenaga listrik Heavenly Dao Rilem di kehampaan di luar Kludiart Rilem, casting seni penguncian surga Grand Sintian. Bahkan Deva Fort Blights bisa melupakan melarikan diri di sini juga. Nak, kamu benar-benar berbakat, sayang sekali. Kamu tidak bisa digunakan oleh kami. Bab 2319, Penjaga Asal Yang Kuat Yuan Siu, Yuan Si, kalian berdua memimpin dua tim monster jurang untuk menghadapi bocah itu. Jangan berpikir untuk menangkapnya. Kalian tidak bisa menangkapnya. Langsung bunuh saja dia. Ori Gingward melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Yuan Siu dan Yuan Siu adalah dua pembangkit tenaga listrik tingkat menengah delapan tanda Heavenly Dao Rilem. Dua regu kecil monster jurang yang mereka bawa juga merupakan alam Kaisar Surgawi tingkat menengah yang mengejutkan. Ketika pembangkit tenaga listrik manusia melihat barisan ini, masing-masing dari mereka tercengang. Kedua regu ini sudah bisa menyapu semua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, tetapi mereka dikerahkan untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi tahap awal Ye Yuan. Bisa dilihat dari ini betapa Ori Gingward sangat menghargai Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, sosoknya bergoyang, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di luar gunung Kludear. Di tengah pertempuran yang kacau, Yunyi, Ning Siyu, dan yang lainnya saat ini sedang dikepung oleh monster jurang. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa yang saat ini dijaga oleh Yunyi dua orang adalah Empyrean Piljade dan Empyrean Flutterfeder. Terutama Empyrean Piljade, dia berlumuran darah, dengan auranya yang lemah. Dia sudah menerima luka parah. Dan di sampingnya, masih ada cukup banyak monster jurang Empyrean Puncak. Tentu saja, Flutterfeder juga tidak jauh lebih baik darinya. Saat Ye Yuan muncul, segera ada monster jurang neraka Kaisar Surgawi yang menyerbu. Dia tidak ragu sedikitpun, niat pedang melonjak, langsung menembak beberapa monster jurang Kaisar Surgawi. Lebih dari selusin garis energi pedang tiba-tiba turun. Monster jurang yang mengepung Yunyi dan yang lainnya langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wuss! Beberapa pil obat terbang menuju Flutterfeder dan Piljade. Ketika keduanya melihat Ye Yuan, mereka segera melihat Fajar harapan. Tanpa ragu sedikitpun, mereka menelan pil obat yang dilemparkan Ye Yuan. Efeknya langsung terlihat. Tiba-tiba, seluruh tubuh Empyrean Piljade bergetar, alam Kaisar Surgawi yang telah menghalanginya selama bertahun-tahun akhirnya mengendur pada saat ini. Apa yang Ye Yuan berikan padanya untuk dimakan bukanlah pil sembilan Kaisar Surgawi yang mendalam, itu hanya pil obat penyembuh biasa. Tapi pil obat ini adalah pil Divine Spirit Link. Empyrean Piljade tahu bahwa dia setengah langkah dari Kaisar Surgawi untuk memulai. Di bawah katalis akumulasi dao di dalam pil Surgawi Tautan Roh, dia akhirnya mematahkan belenggu dan menerobos ke Kaisar Surgawi. Ujung jari Ye Yuan bergerak, langsung membentuk formasi, melindungi Yun Yi dan yang lainnya di dalam formasi susunan. Kalian tunggu di dalam Grand Array. Jangan kemana-mana. Ye Yuan menjatuhkan beberapa kata ini dengan dingin sementara sosoknya berbalik, dan dia bertemu dengan dua regu yang dipimpin oleh Yuan Siu dan Yuan Si. Astaga, astaga, astaga. Seribu pedang terbang tiba-tiba muncul, menyapu ke arah dua regu. Kedua regu ini memiliki total lebih dari 20 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tingkat menengah. Selain itu, mereka bukan pembangkit tenaga manusia, tetapi ras dewa dan monster jurang. Kekuatan tempur ini secara signifikan lebih kuat dari 20 di atas Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Namun, setelah Ye Yuan menerobos ke dunia-dunia, seberapa kuat kekuatan formasi pedangnya. Dia menggerakkan formasi pedang dan benar-benar bisa menahan serangan kedua regu. Sayang sekali bahwa lebih dari 20 orang ini terlalu kuat. Di bawah kerjasama mereka, formasi pedang berada dalam bahaya. Melihat adegan ini, pembangkit tenaga manusia semua tercengang dengan takjub. Ye Yuan sebenarnya memblokir begitu banyak anggota ras dewa dan monster jurang sendirian. Apakah pria ini masih manusia? Sebelumnya, mereka semua memandang rendah ras dewa dan merasa bahwa monster jurang itu jelek dan rendah. Tapi setelah bertukar pukulan sekarang, mereka sangat menyadari kekuatan dua ras yang perkasa ini. Satu lawan satu hanyalah harapan yang luar biasa. Tapi Ye Yuan melompati alam dan memblokir begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Ini terlalu mengejutkan. Sementara pada saat ini, mereka juga sangat menyadari mengapa Ori Gingward sangat menghargai Ye Yuan. Orang ini jauh lebih mengerikan daripada ras yang dipilih oleh surga, ras dewa. Tenaga kerja sangat ketat. Namun progenitor Ori Gingward masih membiarkan kita membentuk dua regu untuk datang dan membunuhnya. Saya masih sangat meremehkan hal ini sebelumnya. Sekarang, Ye Yuan ini benar-benar memperluas wawasanku. Yuan Siu berkata dengan kaget. Benar-benar terlalu kuat. Tidak heran setelah putra surgawi kembali, dia memasuki gua megadea tanpa sepatah katapun. Sepertinya dia benar-benar terpicu. Kata Yuan Siu. Tahan dulu. Jangan terburu-buru untuk membunuhnya. Setelah Tuhan mendapat kesempatan, tidak akan terlambat untuk membunuhnya kalau begitu. Kata Yuan Siu. Yuan Siu menganggupkan kepalanya, sangat merasakan hal itu juga. Gerakan Ye Yuan mengejutkan semua orang. Ori Gingward melihat ke arah Ye Yuan dan mendecahkan lidahnya dengan heran saat dia memuji. Anak ini benar-benar kuat. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi sampai sekarang. Manusia biasa benar-benar berkultivasi ke alam seperti itu. Ini benar-benar mencengangkan. Jika dia diberi 5.000 tahun lagi, aku khawatir ras dewaku harus kura-kura di dalam dunia abis selamanya. Petik 2. Kekuatan tempur Ye Yuan membuat orang mendesah kagum. Jika bukan karena Nini Origen dipukuli sampai keadaan itu, Ori Gingward tidak akan pernah percaya bahwa ras manusia benar-benar menghasilkan orang aneh yang mengerikan. Ras yang dipilih oleh surga sebenarnya dikalahkan oleh manusia. Ketika leluhur kedokteran melihat kekuatan tempur Ye Yuan, matanya juga menunjukkan ekspresi takjub. Ras Dewakan, benar-benar balapan yang mengejutkan. Nenek moyang ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang Anda miliki. Petik 2. Tatapan leluhur kedokteran menjadi gelap, aura mengesankan yang mengguncang bumi melonjak ke langit. Ori Gingward tersenyum tipis dan berkata, Kamu saja tidak cukup. Kalian berdua menyerang bersama. Leluhur obat dan imam besar leluhur suci adalah dua orang terkuat di antara manusia yang hadir, kedua pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blythe 1. Leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci bertukar pandang, dan benar-benar mencapai kesimpulan bulat yang langka. Gemuruh. Leluhur kedokteran mendorong telapak tangan keluar, langit dan bumi langsung berubah warna. Kekuatan sumber yang sangat kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Gunung Kludeart langsung berubah menjadi abu pada saat ini. Vena spiritual terputus, gunung dan sungai hancur. Telapak tangan yang tampaknya dimainkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blythe. Pada saat yang sama, wing juga mengeluarkan pukulan. Ruang itu seperti kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung pecah. Seluruh alam Kludeart mulai gemetar. Gelombang energi yang mengerikan tersebar di mana-mana, apapun yang bersentuhan dengannya, langsung berubah menjadi abu. Dao hebat itu sederhana. Kedua pembangkit tenaga listrik tertinggi ini tidak memiliki teknik bela diri yang mencolok, tetapi saat mereka mengambil tindakan, itu melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Kludeart rilem didirikan sendirian oleh medisin Ancestor, rana ini sangat kokoh. Tetapi di bawah kekuatan pembangkit tenaga listrik seperti itu, itu tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Yeyuan di tengah pertempuran sengit juga merasa terkejut. Tidak heran itu bisa disebut pertempuran kiamat. Pertarungan pembangkit tenaga listrik seperti itu terlalu menakutkan. Jika sekelompok pembangkit tenaga listrik seperti itu bertarung, bahkan dunia heavenspan juga akan bertarung sampai hancur berkeping-keping. Di luar gunung Kludeart, pembangkit tenaga listrik melarikan diri satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka masih peduli tentang pertempuran? Di seberang mereka, Ori Gingward berseri-seri dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Alcemi Dau tidak bisa melakukannya, tetapi Marsial Dau layak untuk dilihat. Sayang sekali yang kalian hadapi adalah leluhur ini. Petik 2 Selesai berbicara, tanda Dau di tubuhnya melepaskan cahaya biru yang menakjubkan. Aura Dau besar yang mengjulang di atas semua kehidupan tiba-tiba meletus. Letusan ini benar-benar menekan kedua pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blythe yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Meledakan Ori Gingward berteriak, kekosongan itu meledak. Sejumlah besar energi meledak bersama dengan leluhur obat dua orang. Kecuali, kekuatan ledakan ini terlalu kuat, dan benar-benar menaungi dua pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blythe yang hebat. Uh war, uh war. Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi merasakan rasa manis di tenggorokan mereka dan benar-benar memuntahkan darah segar dengan liar. Leluhur ras dewa benar-benar mengalahkan dua Deva Fort Blythe yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Adegan ini terlalu mengejutkan. Perasaan putus asa menyebar di hati semua pembangkit tenaga manusia. Bab 2320, Ledakan Fatal. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Adeva Fort Blythe adalah pembangkit tenaga listrik tingkat berdaulat. Dua penguasa besar yang bergandengan tangan sebenarnya bukan tandingan dari pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Petik 2 Tidak heran mereka mengatakan bahwa ras dewa pernah menjadi penguasa Heavenspun World. Melihatnya sekarang, itu tidak palsu. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan. Pembangkit tenaga Deva Fort Blythe adalah keberadaan seperti dewa di hati mereka, mendominasi seluruh dunia Heavenspun. Namun, kemunculan nenek moyang ras dewa benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Hanya dalam waktu singkat ini, mereka sudah percaya bahwa ras dewa adalah ras yang dipilih oleh surga. Wing meludahkan seteguk darah dan berkata sambil tersenyum, Hal tua, orang ini benar-benar kuat, jangan menahan diri lagi dan mengeluarkan kemampuan kita yang sebenarnya. Leluhur kedokteran mengangguk sedikit. Tiba-tiba, tulang-tulang di sekujur tubuhnya membuat bunyi klik. Yang awalnya kurus kering seperti tongkat dan leluhur obat yang pendek justru perlahan berubah menjadi seorang pemuda tampan. Hahaha, kamu, benda tua ini, menghemat kekuatan dan menyimpan energi, sepertinya kamu masih belum percaya diri untuk melewati deva Vifblight. Wing tersenyum cerah. Leluhur kedokteran memberinya pandangan sekilas dan berkata dengan dingin, Dewa Vifblight adalah kesengsaraan hidup dan mati. Berapa banyak orang yang yakin bisa melampauinya? Awalnya, setelah pertempuran ini, leluhur ini berencana untuk memahami dao sesudahnya dan berencana untuk melampaui kesengsaraan. Petik 2 Pertempuran ini sangat menguntungkan Yeyuan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi leluhur kedokteran. Dengan bakat dan kekuatan leluhur kedokteran, mendapatkan pencerahan tentang dao bukanlah hal yang mustahil. Anjing tua, giliranmu, leluhur kedokteran memandang Wing dan berkata. Wing tertawa keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kecil. Di bawah tatapan waspada orang-orang, imam besar leluhur suci benar-benar berubah menjadi anjing hitam besar. Anjing hitam besar itu memiliki bulu mengkilat, dua telinga besar terkulai ke bawah. Tapi kedua mata itu penuh dengan kekuatan yang memancar, mengungkapkan cahaya yang mematikan. Baru kemudian semua orang tahu bahwa ternyata tubuh asli imam besar leluhur suci sebenarnya adalah seekor anjing hitam besar. Tetapi setelah berubah, imam besar leluhur suci tampaknya menjadi lebih agresif. Tatapan Origing Warterik saat dia berkata, ternyata itu adalah keturunan anjing naga. Tidak heran Anda memiliki kekuatan seperti itu. Klan anjing naga saat itu adalah eksistensi yang setara dengan delapan garis keturunan suci ras iblis. Kecuali, mereka memberontak melawan ras dewa bersama dengan ras manusia, dan mereka dihancurkan. Aku tidak menyangka masih ada sisa spawn yang ada di dunia ini. Seluruh tubuh wing anjing hitam besar bergetar, dan dia berkata dengan cemas dan marah, saya bertanya-tanya mengapa klan anjing naga menolak sampai seperti ini, ternyata itu benar-benar dilakukan oleh ras dewa Anda. Kalau begitu hari ini, baguslah, aku akan menyelesaikan skor ini. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang melihat cahaya hitam terbang di langit dan menabrak Origing Warterik. Pada saat yang sama, leluhur kedokteran juga bergerak tepat waktu, bertarung bersama dengan Origing Warterik. Setelah kedua orang ini berubah, kekuatan mereka memang meningkat pesat. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Origing Warterik terlalu kuat. Kedua orang yang bekerja sama masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Ketiga orang itu bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dan kehampaan hancur. Dalam beberapa putaran, gunung Kludeart wilayah ruang ini sudah benar-benar runtuh. Aliran turbulen spasial yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke dalam. Alam Kludeart yang awalnya murni dan indah dengan gunung dan sungai telah berubah menjadi medan perang Asura. Pembangkit tenaga Kludeart Rilem yang tak terhitung jumlahnya binasa, dao mereka menghilang. Namun meski begitu, Origing Warterik masih menekan dua pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blythe yang hebat secara dominan. Kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari keduanya. Di bawah transformasi dua orang, dia masih bisa menangani pekerjaan dengan keterampilan dan kemudahan. Bukan hanya pertempuran puncak ketiga orang ini, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik Deva Rilem di antara Nenek Moyang yang hadir. Pertarungan hebat mereka dengan Ras Dewa juga terjadi sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Tetapi Ras Dewa mempersiapkan dengan sangat baik untuk pertarungan ini. Bisa dibilang ahlinya melimpah, bahkan jumlahnya lebih banyak dari manusia. Pertempuran besar ini hampir sepihak. Pembangkit tenaga manusia jatuh satu demi satu. Situasi pertempuran sangat tragis. Sisi Yeyuan juga berjuang sangat keras. Sisinya bisa dikatakan sangat fokus. Para ahli yang mengepungnya terlalu banyak. Konsep macam apa yang dimiliki kedua regu ini? Sebuah tim kecil yang terdiri dari lebih dari 20 orang lebih dari cukup untuk membunuh 50 pembangkit tenaga manusia dunia yang sama. Iya, itu untuk membunuh, bukan mengalahkan. Membunuh dan mengalahkan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tapi itu adalah dua regu yang digunakan untuk berurusan dengan Yeyuan sendirian. Bisa dilihat betapa pentingnya ras surgawi yang melekat padanya. Formasi pedang Yeyuan menari dengan mulus, hanya saja lingkaran pertahanannya semakin mengecil. Lawannya terlalu kuat, wilayahnya juga terlalu rendah. Dua kali lipat, anak ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Yuan Siu berkata dengan sangat gembira. Semua monster jurang menjadi semakin mengamuk. Tekanan Yeyuan tiba-tiba meningkat. Mustahil, sekelompok orang ini terlalu kuat. Jika saya terus menahan diri, saya khawatir konsekuensinya akan sulit diprediksi. Petik 2 Hati Yeyuan sedikit tenggelam, dan time freeze tiba-tiba meletus. Melumpuhkan. Pada saat yang hampir bersamaan, busur pembunuh dewa tanpa batas sudah ada di tangannya. Kekuatan artefak dao membuat wajah Yuan Siu dan yang lainnya berubah tiba-tiba. Busur melengkung, pedang berlekuk. 20 garis cahaya pedang menghilang dalam sekejap, meledak di tubuh Yuan Siu dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Ledakan intens langsung melukai mereka. Namun, Yuan Siu dan yang lainnya terlalu kuat. Meskipun busur pembunuh dewa tanpa batas kuat, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Yeyuan tidak berhenti, menarik busur dan menghunus pedangnya sekali lagi. Serangan kedua dilepaskan lagi. Bang, bang, bang. Yuan Siu dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi dan dipukul lagi. Menembak dua kali, busur pembunuh dewa tanpa batas praktis menghabiskan esensi surgawinya yang kosong. Kekuatan yang kuat secara alami banyak dikonsumsi. Ketebalan esensi surgawi Yeyuan saat ini sebanding dengan kaisar surgawi cakrawala kedua. Namun meski begitu, dua tembakan ini juga hampir membuatnya kering. Namun, itu belum berakhir. Anggota ras dewa dan monster jurang tidak bisa dimusnahkan dengan beberapa pukulan. Yeyuan menunjuk ke kekosongan berulang kali dan sebenarnya langsung memurnikan pil di kekosongan. Dia menjelajahi banyak obat roh dari garis tersembunyi. Menggunakannya untuk memperbaiki pil obat peringkat delapan sekarang sangat bagus. Yeyuan tidak menggertak leluhur kedokteran. Dia benar-benar melihat sekilas kekuatan hukum dalam pertempuran kali ini. Pemurnian pil surgawi peringkat delapan saat ini dicapai dengan kemahiran yang lebih tinggi. Di antara napas, pil obat terbentuk. Pada saat kritis ini, Yuan siu mereka semua tidak akan memberi Yeyuan kesempatan untuk memperbaiki pil sama sekali. Namun, Yeyuan langsung menyerah pada kualitas pil obat dan menyederhanakan banyak teknik pemurnian. Mereka terbentuk hampir dalam sekejap mata. Namun meski begitu, pil obat peringkat delapan yang dia sempurnakan juga mencapai tingkat dewa roh ungu. Tanpa ragu sedikit pun, Yeyuan langsung menelan pil obat dan menarik busur dan menghunus pedangnya sekali lagi. Ledakan intens terdengar sekali lagi. Dia disempurnakan lagi, ditembak lagi. Dimurnikan lagi, ditembak lagi. Namun meskipun demikian, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan di mana busur pembunuh dewa tanpa batas menyedot kekuatannya juga. Setelah lebih dari sepuluh pedang, seluruh orang Yeyuan menjadi seperti vampir, kurus kering seperti tongkat. Tentu saja, dua regu Yuan Siu hampir sepenuhnya dimusnahkan. Monster jurang benar-benar dimusnahkan. Yuan Siu dan Yuan Siu terluka parah dan diambang kematian. Adegan ini mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mencocokkan pedang sumber dengan artefak Dao, melepaskan lebih dari sepuluh gerakan pedang berturut-turut, melompati alam untuk membunuh lebih dari 20 monster jurang, dan secara serius melukai anggota ras dewa. Apa? Kekuatan tempur macam apa ini? Petik dua. Langsung menyempurnakan pil surgawi peringkat delapan. Aku benar-benar tidak tahu alam macam apa yang dia capai untuk bisa mencapai level ini. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Sayang sekali kekuatan sage kedua terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan kaisar surgawi cakrawala ke-9, dia mungkin benar-benar bisa membawa kita keluar. Petik dua. Kekuatan tempur Yeyuan tidak hanya mengejutkan manusia, itu bahkan mengejutkan kekuatan ras dewa. Ras dewa bertarung melawan manusia, pertempuran selalu dilakukan dengan tangan kosong. Tapi Yeyuan memusnahkan lebih dari 20 monster jurang sendirian dan melukai anggota ras dewa secara serius. Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Terima kasih telah menonton!